Jumlah warga yang terpapar COVID-19 di Kelurahan Bumi, Solo, Jawa Tengah terus bertambah. Data terbaru menunjukkan 4 orang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga menambah jumlah orang yang terpapar COVID-19 menjadi 14 orang. 4 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 didapat dari tracing terbaru warga Kelurahan Bumi, Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya ada 10 orang yang positif COVID-19 terpapar dari kluster keluarga. Mereka masih menjalani isolasi di salah satu rumah yang ada di lokasi karantina wilayah. Empat warga tersebut masih menunggu keputusan dari tim gugus tugas COVID-19, apakah akan dipindahkan ke rumah sakit seperti yang lain. Empat orang ini merupakan pelacakan di lapisan kedua dari kasus awal kluster keluarga. Artinya di sana 1 RT itu sudah positif 14, sehingga dengan penutupan ini harapan kita itu untuk melindungi masyarakat, memutus mata rantai penularan. Kalau ini putus, insya Allah nanti warga segera bisa aktivitas. Dan dari yang empat ini ya kita lakukan perluasan lagi. Intinya saya dalam melaksanakan tugas tracing, testing. Kebutuhan pangan bagi warga yang melakukan isolasi akan disuplai oleh tim Joko Tongo yang membuka dapur umum. TNI serta linmas berjaga untuk memastikan warga patuh dengan karantina madiri. Mereka wajib menjalani karantina selama 14 hari mulai tanggal 25 Oktober 2020. Sementara yang terkonfirmasi positif COVID-19, mayoritas tanpa gejala dan dalam kondisi baik. Bidinu Groho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.